Kepolisian Resor Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar press release akhir tahun 2023 pada Minggu 31 Desember 2023. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pemusnahan barang buktisitaan sebanyak 421 batang kenal potbrong dan minuman keras atau miras berbagai jenis. Kepolis Konawe AKBP Ahmad Setiadi mengatakan ada beberapa kasus yang terjadi selama tahun peserta akumulasi data dan informasi presentasinya di Kabupaten Konawe. Untuk data kecelakaan lalu lintas tahun 2023 meningkat hingga 21,03% dengan total kecelakaan 259 dibanding tahun lalu yang berjumlah 214. Ia menyebutkan per tahun 2023 angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Konawe meningkat hingga 34,78% yang terjadi pada usia produktif. Rata-rata kasus kecelakaan terjadi di Jalan Poros dan Dominan terjadi di Jalan Poros Wawotobi hingga Sampara. Diketahui di daerah tersebut memang banyak tantangan. Adapun korban meninggal dunia dialami oleh kendaraan roda dua dan kecenderungan terjadi pada usia produktif dengan keseluruhan total kerugian senilai Rp1.163.500.000. Selain itu kegiatan aksi unjuk rasa masyarakat di wilayah hukum Polres Konawe juga meningkat pada tahun 2022. Ada 60 unjuk rasa, sementara tahun 2023 sebanyak 71 di berbagai bidang permasalahan antara lain politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya dalam pelanggaran PNPP dan PNS Polri tahun 2023 dan 2022, Polres Konawe tetap pada jumlah tiga orang dengan jenis pelanggaran disiplin meningkat hingga 200%, di mana tahun 2022 sebanyak satu orang dan pada tahun 2023 sebanyak tiga orang. Kemudian pencurian dan keresahan masyarakat terhadap geng motor termasuk kelanjutannya penyedikan kasus kematian Tabra Kelari Almarhum Juliansyah. Terakhir proyek rilis yang diadakan di Aula Media Center, Humas Polres Konawe ini dipaparkan hasil operasi kepolisian, antara lain keselamatan ANOA 7-20 Februari lalu. Untuk meminimalisir dan mitigasi dampak yang akan kita hadapi pada saat malam tahun baru 2024 dan pemilu 2024, Kapolres Konawe mengimbau seluruh masyarakat agar menciptakan kondusivitas. Kemudian ke depannya, kawal pemilu 2024 dengan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusiv. Terima kasih telah menonton!